Pelatih Sriwijaya FC Jafri Sastra menyebutkan dirinya fokus meningkatkan fisik pemain menjelang kompetisi Liga 2 Indonesia 2024-2025. Untuk itu uji coba dengan klub Liga 3 David FC dilakukan pada Rabu sore di Stadion Panahan Jakabaring Sport City Palembang. Pelatih Sriwijaya FC Jafri Sastra mengatakan uji coba tersebut bertujuan untuk mengaplikasikan hasil latihan fisik dan taktik yang dijalani selama 2 minggu terakhir untuk persiapan menghadapi laga Liga 2 Indonesia. Selain fisik masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan antara lain kemistri, taktik dan mental sehingga dengan sisa waktu yang cukup singkat menjelang Liga 2 Indonesia Semua aspek dapat dimaksimalkan. Jafri menjelaskan pihaknya menyiapkan berbagai program untuk persiapan pertandingan Liga 2 Indonesia. Salah satunya melakukan pusat pelatihan di Yogyakarta pada 18 hingga 31 Agustus 2024. SFC juga membutuhkan 2 atau 3 pemain tambahan untuk Liga 2 Indonesia. Belum masih harus kita bangun lagi. Karena tadi bisa dikatakan nanti kita tahu kamestrinya itu bisa kita katakan, bisa kita nilai baik tidaknya ketika kita punya lawan yang seimbang atau di atas kita. Persentase tadi kemistrinya? Masih harus kita tingkatkan. Banyak aspek yang kita tingkatkan. Tentik, taktik, mentalitik, komunikasi ya. Kamestri tadi fisik masih banyak. Jadi sisa waktu 2 minggu insya Allah mudah-mudahan kita kebut ke sana. Karena memang waktunya adanya itu. Sementara itu pelatih David FC, ARG, mau mengatakan mengapresiasi kinerja anak asusnya yang mampu merepotkan Sriwijak FC sekaligus sebagai persiapan Liga 3 musim ini. Hasil akhir dari perkembangan tim, kita dipertahanan ya, terutama di transisi negatif. Kita selalu kedua-dua orang keteteran ketika kita diserang membalik. Tapi secara umum, apa-apa, melihat permainan anak-anak di mana? Kalau secara umum sudah sangat baik ya. Sriwijaya FC kini optimis menatap Liga 2 setelah manajemen Sriwijaya FC yang baru berjanji mengatasi masalah finansial. Dari Palembang, Bambang Irawan, AI News, melaporkan.